Hai 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 Dia penasaran dia buka sepeteng dipikir paling SPG ada miseng nih buang pom balut segitu banyaknya dikumpuk kali dibuang dia cek kebetulan emang sepeteng itu kebawanya dalem bang jadi buat kebawah itu harus pakai tangga dulu ada tangga yang lempel di tembok itu pas dia kebawah dia kaget ngeliat ada janin bayi disini dia jatuhin plastik katanya itu duit disini 26 juta tolong ambil dong duit 26 juta saya tolong dong ambilin man-man kamu kan anak baru biar dipakai turun diprojek ambil itu dibawa kata si Ang gitu pas dia turun dia baru memegang plastik saya dapat langsung dicorbang hidup hidup itu kalau temo katanya kalau dibuka itu isinya tulang semua itu Halo semuanya kembali lagi di Lentara Malam bareng gue Jamal dan di segmen saksi misteri kali ini gua udah kedatangan Narsumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat dia bekerja di sebuah gudang di supermarket yang ada di Jakarta nah kita sampai dulu aja disini udah ada Bang Yusuf Bang Yusuf apa kabar Bang baik Bang Jamal baik ya Bang Yusuf baik Alhamdulillah oke Bang Yusuf ini bekerja di gudang ini udah berapa tahun nih 10 tahun 10 tahun pada saat bekerja di gudang ini ada kejadian apa Bang banyak banget sih itu teror-teror horor ya yang saya dapetin tapi dari cerita saya nih yang hari ini akan saya ceritakan ya dibalik ini semua yang tahu saya itu yang tahu kerjaan saya sebelumnya enggak usah di-up ya cukup ini diambil hikmahnya aja jadi dibalik ini semua kan kita hidup berseberangan nih sama Alhamdulillah jadi cukup kita dia nggak ganggu kita kita jangan ganggu dia kalaupun dia ganggu itu sebenarnya cuma nunjukin bahwa sebenarnya dia ada dan dia juga eksis di kehidupan kita gitu doang oke dan ga semuanya hantu atau setan itu ber-negatifnya itu kayak tempat sukanya kotor-kotor karena nanti ini ceritanya yang beda dari yang lain sih kalau yang lain mungkin setan demen yang kotor kalau yang ini lebih demen yang bersih yang nggak berisik yang lebih tertib bahkan menurut saya itu setan ini lebih berada dibanding manusia sih setan sini tapi sebenarnya Bang Yusuf ini tadi kasih disclaimer buat temen-temen untuk komentarnya nanti itu dibatasin dan jangan di-up lokasinya atau lokasi kerjanya si Bang Yusuf karena nanti ada sebuah tragedi yang akan diceritakan sama Bang Yusuf jadi Bang Yusuf tadi udah disclaimer ke kita ini cerita dari Bang Yusuf untuk pelajaran kita semua aja dan diambil hikmahnya betul oke jadi temen-temen yang penasaran apa yang akan diceritakan sama Bang Yusuf tonton video sampai habis tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Bang Yusuf kalian bisa langsung aja ke IGnya Lentaramalam itu ada di atlentaramalam.id dan jangan lupa juga untuk mampir ke podcast Spotify kita itu ada di Lentaramalam Podcast Horror untuk semua linknya gue taruh di deskripsi yaudah buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Yusuf tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi Saksimiseri kita mulai Intro Intro jadi saya kerja di salah satu supermarket terbesar ya di mall terbesar juga mallnya yang itu masih di wilayah Jakarta lah ya Nah tempat kerja saya ini adanya di basement adanya di basement jadi saya mau cerita yang seram itu dari awal saya masuk di situ saya ngelamar kerja terus saya diterima diterima kebetulan saya diterima itu pas lagi musim seasonal nah dimusim seasonal itu kisaran dua sampai tiga bulan kalau mau kuasa atau lebaran itu disebut kalau di retail itu seasonal nah biasanya masuk banyak barang seperti itu nah kebetulan saat itu saya masuk itu di bagian kasir Kak jadi ID kasir saya itu udah dibuatin pas saya mau turun tangga ya saya mau turun tangga itu saya ketemu sama saya jalan sama HRD tuh oh ini anak baru Iya yudah buat gua aja nih gua lagi butuh nih anak resiping resiping itu penerimaan barang bang yudah buat gua aja ditariklah saya nah ini dia ID nya ID udah ID kasih nggak papa nanti lu ganti aja namanya HRD lu bisa lah gitu nah berjalan tuh saya masuk di situ kerja pas saya udah bisa selama sebulan itu masuk pagi terus diajarlah saya masuk siang nah kalau masuk siang itu di musim rame itu nggak enak Bang jadi kalau masuk pagi ya waktunya dia sore pulang-pulang sedangkan masuk siang itu bisa sampai malam nah kebetulan saat itu kejadiannya itu hari Rabu Bang hari Rabu malam Kamis jadi pada saat itu saya kerja terus saya dikasih tahu nih amal idar saya ya Bang Topik ah cup hari ini ada 21 or release 12 or release aja sehari itu kerjaan sampai malam belum kelar ini 21 yang banyak apa DC DC itu penerimaan barang-barang dari supplier logistik nih pas kita ini in Wah Cup ini udah jam 1 kita nggak kelar sampai ditanya sama-sama masih closing manajer closing gitu jadi kita udah tinggal berempat nih saya sekuriti Cipto terus Bang Topik sama manajer closing Pak Trisman saat itu terus yang lain mah semua SPG pun udah pulang saat itu ya udah gua nunggu di luar ya Nah jadi itu kalau closingan sampai pagi pun dia si manajer itu udah pasti diruko-ruko dia dia kerjaannya kayak gitu lah nyemuk gitu kan ngerokok terus saya bertiga nih dalam saya bertiga dalam siang ah menerima barang langsung taruh gudang menerima barang langsung taruh gudang nah kejadian itu pada saat jam 2 Bang jadi saya bilang sama a leader saya Bang saya kebelet kencing Bang ya udah kencing sana ah udah malam gue takut kemarin soalnya itu manajer bos kita leader apa manajer kita itu Osman diketawain sama kuntilanak ah lu jangan dengerin diketawain dimana itu di rom komersial komersial itu paling serem ya lu di komersial belok kiri lu mau belok kanan udah lanjut aja Oh ya udah deh saya karena mau udah kebelet saya ke atas ke atas habis itu saya masuk kamar mandi jadi posisinya itu lewatin a lorong terus lewatin kantin-kantin a tempat makeup cewek terus juga a locker a karyawan meskola baru tuh apa saya masuk saya kencing terjadi di belakang saya itu ada ada empat toilet yang tiga itu toilet duduk yang satu paling ujung itu toilet jongkok pasti toilet jongkok gitu kebetulan toilet jongkoknya pun kita buat buat ini nah bunyi padi cek jem gitu oke masalah kencing jem gitu kok ada orang saya badan nggak ada orang lagi cuma saya masih 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 dengan kegugupan saya udah saya kencingan selesaiin terus toto pintu gubrak gubrak nggak beres nih toto lampu mati jebrak wah mati saya belum sempat masukin kepala saya bang saya saya bekencing dulu kan udah selesai kencing saya bersihin saya belum sempat masukin saya keluar bang saya udah kabur karena posisi masih gubrak 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 gitu saya keluar kayak saya lihat sebelah kanan tuh itu toilet perempuan mati terus saya lewatin meskola meskola mati jadi kayak dipilm beneran ini kejadian saya bilang astagfirullah jem sampe saya terus astagfirullah jem saya jadi lari namanya dimasukin bang barang astagfirullah jem terus lewatin locker locker karyom belum masukin juga masih lampu jadi pas saya lewat meskola lampu mati saya lewat locker lampu mati saya lewat kantin lampu mati baru pas lewat tangga baru saya masukin itu tangga itu pos dua disebutnya pos dua baru saya masukin seolah lari lu kenapa sih ngos-ngosain kayak gitu ah gapapa ah lu takut lu ya gitu ah cemen lu baru kayak gitu takut karena memang kalau setiap closing itu terakhirnya sebelum mengunci pintu karyawan itu yang dicek pasti WC nah seringnya manajemen sama security itu yang dikerjain di WC duduk itu nah pas habis itu eh saya pikir udah selesai tuh nyampe bawah berarti pas lari belalainya gua pasti ya orang gimana enggak panik yang penting saya udah cebok Bang udah ngebersihin saya gitu kan gimana enggak panik kan orang toto lampu mati gubrak gubrak masih kayak gitu terus saya pikir selesai sampai disitu jam sekitar jam 3 lewat 15an lah itu sup gudang penuh nih kata leader saya gitu gudang gudang penuh lu taruh barang di toko dah ah nggak lantar gua pagi-pagi diomelin sama sama store manager udah gue yang tanggung jawab orang gudang udah penuh lu menerima mau kampe kapan mau nggak ngantuk ya udah dah saya berani diri padahal sebenarnya alasan saya karena saya takut toko kan serem Bang gelap udah nggak ada orang pas habis itu udah cepetan mau saya bawa tuh barang pas saya bawa saya ketemu security security yang atunya security namanya Jamal kalau itu kan cipto hahaha gue nggak serius iya serius namanya Jamal jadi pas keluar dari tira itu masuk weh mal weh Iya saya nggak enggak kalau emang hari itu si Jamal enggak masuk kenapa itu Jamal enggak masuk emang di schedule ibur Oke pas saya masukin barang kalau orang nomor sepuluh kalau nggak salah sudah kasih dia nanya tuh nomor sepuluh saya masukin tuh saya marah-marah Bang pas nurun handrek jadi buat barang di palet itu bawa barang namanya handrek Bang saya turun handrek serang gitu saya tendang tuh mau nyet doang-orang orang-orang jam segini lagi bulan puasa sahur emak keluarga makan terus juga sholat tahajud sholat subuh ini gue masih kerja dasar bajingan kayak gitu eh dari ujung lorong sepuluh itu dari suara cewek Bang ngomong gini emang kenapa Hah Hah saya langsung kabur saya Bang pas saya kabur udah tiga langkah saya baru inget handrek gue ketinggalan Astagfirullahaladzim mau balik takut saya Bang itu kemana nih di traken saya coob coob wah dari dalam sama lidar saya tuh waduh gua buru-buru ambil handrek saya lalu lu kenapa sih ini gua bawa barang lagi lu tolongin gua dah temenin saya ngomong nama tua temen saya nih Yaudah gua temenin cepetan biar-biar clear pas saya lagi narik saya ngomong sama Cipto nih tok si Jamal hari ini dateng ya masuk apa om dia lagi libur masuk tadi nanggur gua di sini pas keluar tirai itu sambil gemeteran bibir gemeteran nanggur gua di sini ah yang bener lu iya nih gua telepon si Jamal nih coba lu berhenti dulu udah cepetan bawa barang dulu kata terlihat saya ntar lu Bang ntar lu ya ini tadi si Jamal lewat halu lu kata dia gitu telepon Hai halo mal halo ya lu gimana lagi sahur sama bini gua mau kenapa masa kata si Ucup lu masuk apa gua libur ngaco si Ucup ah bilang aja dia penakut gitu tutup udah nggak masuk kan gua ketemu siapa dong udah habis itu saya nggak berani lagi saya bilang Bang topik terserah lu mau berhentiin gua silahkan gua udah nggak mau bawa barang ke toko lagi lu aja yang bawa gua ngecek nggak papa saking kasihan yaudah gua yang iniin karena di toko itu udah gelap juga ya udah gelap udah gelap itu luas banget akhirnya gua yang bawa barang lu yang ngecek udah selesai sampai akhirnya yang opening yang masih pagi ketemu kita udah selesai pulang besoknya saya jamping Bang jadi disebut jamping itu kalau masuk siang besok pagi nah kebetulan pada saat itu saya kan pulang setelah 6 saya bilang Bang gua schedule pagi Bang abis ini terus kata si leader saya itu bilang gini ya udah lu gua kasih kelonggaran dah lu masuknya jam 10 aja terus gimana gua udah lu tidur aja di kosan temen lu dulu siapa kek ya udah saya tidur kosan terus saya bilang bangunin gua jam 9 jam 9 saya bangun saya kerja lagi hari itu saya udah kerja belum nggak ada papa terus baru besoknya besoknya saya masuk siang jadi saya abis masuk siang masuk pagi siang nah pasti masuk siang itu saya lagi makan di kantin pas lagi makan anak kasir cerita di depan saya Bang kemarin anak kasir diketawain sama kuntilanak di lorong 10 di lorong 10 katanya yaudah anak kasir pas lagi pulang closingan diketawain kabur semua Bang pulang bahkan nggak ada yang ke locker langsung pulang karena tahu di locker bakal lebih ketemu yang lebih serem akhirnya ah saya bilang kan saya masuk karena kejadian itu pas saya lagi masuk pagi jamping itu tuh ya kan karena saya udah nggak udah saya nggak mau tahu masuk pulang langsung itu lu baru mending dua hari yang lalu gua pulang pagi gua masukin bareng di lorong 10 gue marah-marah ditanya emang kenapa terus lu jawab Bang boro jawab kabur terus akhirnya ah lu serius Bang serius lu mending diketawain doang berjalannya itu emang udah jadi hal yang biasa Nah baru setahun kemudian karena saya udah jadi karun tetap Bang udah jadi karun tetap saya dipindahin ke bagian grocery grocery itu bagian-bagian kayak ngejual kebutuhan sehari-hari anak kita gitu ya ya susu dan I kami instan gitu nah akhirnya saya dipindahin terus saya dapat project nih ini gudang kita berantakan tolong kamu rapiin di bagian barang kita aja yang mana nih yang lagi banyak masuk barang minyak saat itu saya bawalah ke gudang baper di gudang baper itu saya masuk ke dalam terus dibantuin nama SPM jadi kalau SPG itu kan perempuan kalau SPM itu laki-laki saya dibantuin nama SPM namanya Anang dipanggilnya Samson tuh terus saya naikin udah setinggi sekitar 5 meter tuh Kak sekitar 5 meter dia ngomong Bang gua tinggal ya udah setengah 6 jadi jam istirahat SPG itu jam setengah 6 sampai setengah 7 sekalian sholat terus dia makan dan dan gitu dan kalau mau sholat isya tar jam 8 gitu saya bilang jangan lama-lama ya lu jangan istirahat sholat aja nanti istirahat bareng sama gua gua yang bayarin semua makan iya gampang saya sendirian tunggu di gudang di gudang baperin stok itu saya sendirian pada saat ketinggian 5 M itu 5 meter itu saya sendirian tau-tau ada bayangan putih lewat habis itu habis itu dia ngegoyang-goyangin jadi kan di gudang itu lampunya itu paralel dari ujung itu goyang Bang gini goyang terus goyang terus makin kenceng saya langsung kaget kan seplajim seplajim terus saya baca lah itu di belakang saya semakin saya kenceng baca lah itu dicekek Bang haa dicekek dari belakang saya lalu 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 kenceng sekecet sampai kondisi saya jatuh untungnya pada set saya jatuh itu karena kondisinya kalau kardus kardus minyak itu emang nggak kuat Bang kalau ditinggiin udah terlalu tinggi ini kita ngambil emang langsung nginjak itu nggak kuat ya Nah kondisi kanan saya di atas terus saya makin menjorok ke bawah gini jadi jatuh dan lebih untungnya itu jatuh saya sama barang jatuh dan di bawah saya itu baru-barang baru saya jadi ini barang nih saya jatuh nggak langsung ke lantai nggak untungnya kalau ke lantai mungkin nge-nge rotak tapi itu masih kerasa sakit Bang itu sebelum nggak bisa ngapa-ngapain sampai Ya Allah pas saya bilang Ya Allah baru itu kelepas saya kabur keluar terus kabur keluar itu teman saya melihat si Anang itu pas habis solid itu lu kenapa lu kenapa itu lu kenapa jadi ternyata itu ada ada kain putih ini nyangkut di sini saya kain segini nyangkut di sini saya itu lu kenapa itu lu kenapa di sini langsung lu kenapa gemeteran gitu tolong Bang lu kan habis sholat lu baca alpate ada gebuk belakang gua tiga kali dua gebuk tiga kali udah luburan sholat ini gua mau balikin kertas apa ah inian putih ini ke gudang ditinggal jadinya si Anang ditinggal sama saya gudang terus saya pikir dia udah masukin ternyata katanya dia baru masuk aja itu pintu gudang langsung cukir gua nggak berani itu berantakan gimana udah besok aja dikerjain sama anak pagi nanti gua kenomelan gila gua lagi project leader nggak udah lu tinggal lu mau keselamatan lu atau lu mau mati hari itu lu udah parah banget ya udah parah lu jatuh dalam tima eh dari dari ketinggalan lima meter gua pikir lu harusnya mati gua pikir lu harusnya mati tapi lu masih hidup emang gimana jatuhnya barang lu barang gue bang untung kalo lu ngetumbuk barang udah selesai tapi barang jadi banyak yang rusak banyak yang rusak bahkan ada minyak yang tumpah juga jadi pecah saat itu katanya manajer saya udah ini mau kecelakaan kerja harusnya kena ganti itu sih karena keteledoran masuknya kalo di dunia perusahaan kenapa lu udah tinggin barang bisa jatuh pendapat manajer pada saat lu pasti kan cerita tuh kejadiannya itu apa pendapatnya dia cuma ketawa doang karena manajer saya ini Pak Ed ini bisa komunikasi sama si penghuni disini nah baru tuh akhirnya saya awal nggak nggak kalo dia bisa komunikasi dia cuma ketawa doang kok aneh ketawa doang kata saya nah kondisinya pas lagi di minggu kedua saya masuk di bagian grocery ini lagi project sup besok ada planogram planogram itu jadi gini bang misalnya di supermarket itu ada misalnya kopi nih kopi kan ada garis-garis itu misal dia dua baris tau-tau dia ngeblok nih dua tempat ini itu namanya planogram bang permindahan tempat nah pas permindahan tempat itu biasanya masuk ya lima pagi bang saya sama SPG nah begonya ini SPG yang malem kan SPG selalu ada dua nih SPG satu model itu biasanya ada dua yang sip siang masih pagi nah yang sip siang ini ternyata taruh barang buat prepare planogram ini itu taruhnya di dalam gudang baper yang saya dicekek itu bang jam lima pagi itu kata SPG bang tolong ambilin gua prepare ngosongin tempat lu ngambil barang baru kita isi saya ambil lagi bang pas saya mau ambil saya ngomong sama sekuriti anterin gua yuk saya takut tuh anterin gua yuk pas jalan ke tempat area gudang itu itu tempat bantek ya saya naruhnya tempat naruh barang eh naruh berkas tuh kak bang naruh berkas jadi nyebut nama barang ya kita sebutnya bantek lah gitu disebutnya nah itu bantek itu ada kayak orang megang begini kak jadi kayak orang megang begini dia jalan begini gitu jadi jalan terus terus dan itu beriringan ada tiga beriringan ada tiga tapi keliatan sosok ya? enggak banteknya doang iya 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 itu kata sekuriti eh 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 sup 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 amanah sup gua juga ngeliat iya anterin gua kabur sekuritinya malah kabur astabu lalajim bego banget sekuriti kabur gua gimana saya sambil gemetaran balik lagi bang gimana bang udah diambil belum bentar aja kita kosongin dulu ntar nunggu anak pagi jam setengah 6 jam 6an datang baru kita ambil pas abis itu manajer saya tuh jam setengah 7 datang gimana cuk planogram kamu udah kelar tugas kamu belum diambil barangnya kamu gimana masa ngambil gitu aja gak bisa pak iya saya udah tau dia udah cerita tadi dia bawa bantek kan di ujung harus kamu ambil aja dia tuh cuma mindain barang doang aduh nganggep enteng banget iya dia cuma mindain barang doang kenapa emang kamu takut gak saya takut oh dia cuma mindain barang doang kayak kamu kerja mindain barang kan disama dia juga lagi mindain barang astabu lalajim akhirnya iya ngambil manajer saya ke sana terus dia cuma bilang nah sekarang dia udah kenal lu gampang abis itu lu gak bakal diganggu lagi kata si manajer saya si Edi nih pak Edi kadang ah saya tarik nafas gini amat kerja ya sekali naik jabatan dari manajer hujana di sehetan kurang aja tapi yang nemenin security lu yang kabur itu namanya siapa bukan si Jamal kan bukan itu saya lupa karena dia security horsourcing sih nah kebetulan akhirnya udah berjalan tuh udah berjalan terus saya dapet partner nih namanya Rudy dapet partner kerja buat jadi bawaan saya terus akhirnya si Rudy ini jebolan salah satu perusahaan terkenal di celana Levis gitu mereknya terkenal juga nah kebetulan dulu dia sempet ditaruh jadi manajer di daerah Garut dia itu kerjaannya digangguin setan terus jadi dia udah sama setan itu udah gak percaya katanya pas itu taruh barang lagi overload barang kita taruhin di gudang sampai SPG itu kan pulang jam 11 itu jam 12 saya masih dalam gudang baper berdua masih duduk udah selesai kita duduk berdua tau tau dari kan itu lorongnya panjang banget tuh lorong gudang baperin stok itu panjang banget bang cuman kan dari barang banyak tapi itu bunyi kayak bunyi bunyi haknya sepatu cewek gitu pelak 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 lu dengar kayak sepatu SPG lewat gak? iya kita dengerin terus perak 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 pas udah satu langkah itu kalau satu langkah dia ngelangkah lagi itu udah pas ngadep-ngadepan sama si Rudy dan posisinya saya ini barang, ini saya, ini si Rudy dan itu lu lihat di lorong lu ada orang gak yang lewat? gak ada di lorong lu ada bang? gak ada terus gimana? yaudah kita hitung satu, dua, tiga kabur kita kabur? insya Allah lorong panjang gak ada orang bang, serius itu, wah gangguan yang kesekian kalinya di gudang itu, kenapa harus abak-abak ya karena mungkin sebelumnya itu, gudang itu emang orang naruh barang jadi jarang ada orang yang pengen ngurusin barang yang penting ini emang gudang nah pas yang kedua momennya itu, masuklah bulan Ramadan lagi nih bulan Ramadan, SPG pandanya karena memang di tempat saya bekerja ini itu buat karyawan tetapnya buat karyawan asli aslinya kita nih itu temus sampai 200-300 orang belum termasuk SPG, SPM belum SPG IPN gitu nah kebetulan jam kerja jam istirahat SPG kan saya bilang tadi sang 6 kan bang kita mau buka puasa bang kantin udah penuh sama SPG IPN terus gimana? yaudah ke gudang baper nanti kalau diomelin siapa? ada CCTV soalnya gue yang tanggung jawab CCTV itu di luar baper gak ada juga yang baper saya bilang gue yang tanggung jawab pas lagi makan biasanya tuh SPG kan bercanda wis, mau buka puasa baca doa jangan bercanda saya bilang kalau makan tolong jangan berantakan biasanya merah api udang itu gak boleh kotor gak boleh berantakan kata saya terus gak usah pakai bercanda-bercanda udah apaan sih lo bang? kenapa sih? kata si Rudy gitu ngomong ngebentak kenapa sih bang? lo takut emang ngini sini ya elah gue udah gak percaya lu jangan ngomong semarangan Ruth kalau kejadian apa-apa repot ada SPG SPG minyak diem namanya si Ika nih diem 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 lak minsan tau-tau nangis kenceng wah udah lo pada minum dulu kata saya pada minum lo makan bauan habis itu baru kita bawa ke atas dia bawa ke atas saya udah bilang sama dia nih gue mau sholat jangan bawa dia ke ruang meeting jadi kan ada lorong ruang meeting baru lorong komersial tuh yang manajer saya diketawain sama si kuntilanak terus jangan dibawa ke ruang meeting langsung dibawa ke tempat post security saya bilang gitu pas habis itu salahnya nih SPG malah ngikutin introduksinya si security jangan taruh ke tempat security taruh di ruang meeting ditaruh di ruang meeting bang luang ruang meeting terkenal serem banget gitu pas saya mau sholat bang si Ika makin parah bang sampe nonjok mukanya sendiri astagfirullah gua mau sholat belum sholat gua udah bang tolongin bang kasihan anak orang gua keluar panggil lah nih manajer Pak Edi yang saya pikir dia udah bisa komunikasi selesai lah kata dia saya gak kuat sup yang masuk 4 orang 4 orang harusnya 4 4 setan udah gak usah banyak ngomong kamu kan di belakang pesantren sup tolongin saya kata dia itu bang si Pak Edi itu pegang di bagian leher kan dia kalau leher begini gitu ya kan jadi leher dihajar kenceng sup kamu pegang jempolnya yang bagian kiri itu adanya di bagian kiri saya pencet kenceng bang saya pencet kenceng itu yang megangin ada 10 orang bang yang megangin si Ika ini 10 orang mental Ika badannya kayak siapa nih kira-kira kecil bang pendek 150 cm tapi tenaganya gila itu orang 10 orang saya karena megang wah sakit bego kata dia sakit siapa yang megang kaki gua gua kenapa lu yang gangguin gua waktu itu nyekek gua ya dan nama yang ngerakin gua adalah orang 10 iya emang kenapa kan gua nanya kayak gitu emang kenapa kata dia gitu wah disitu saya langsung dimang kena mental saya udah kamu jangan ladenin coba kamu depan sup gantian depan lihat mata gua lihat mata gua karena saya bingung udah gak bisa ngamak-ngamai saya bingung saya bingung gini aja dah kalau lu mau kopi mau rokok gua buatin kopi mau rokok tapi lu keluar ya hehehe emang lu pikir gua bego gitu surupan ngomongnya gitu terus yaudah saya bilang bikin kopi tapi gak usah pegula kopi pahit yang panas sama rokok samsu nyembutnya amin ya terus bakar langsung saya bilang taruh di deket dia disep mandi bang sekali habis itu keluar beneran keluar keluar habis itu bangun lagi bang kata pedi itu yang keluar satu sup yang gangguin kamu doang Allah jadi ada masih berapa pasti ada tiga udah gak tau lah gua saya tendang tuh bang itu SPG terus lalu solong katanya saya gitu capein gua aja lu gua udah seduin kopi eh dijawab bang pahit bego katanya dia masak lagi akhirnya manager security yang keluar manager security aduh gua pusing terus akhirnya manager security keluar dia bacain surat al-baqoro seinget gua surat al-baqoro itu dia bacain dia bacain keluar dia udah bawa pulang bawa pulang katanya sih nyampe rumah itu si Ika masih masih kesurupan aja masih kesurupan sampai tiga hari sorry sorry si Ika ini ngerokok juga gak enggak 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 disitu ngerokok dia iya cuman dua kali ngisip gitu doang udah selesai tapi kayak orang bisa ngerokok enggak enggak cuman sekenanya gitu doang oke abis itu kayak gimana lagi tuh abis itu los tuh bang enggak ada kejadian apa-apa nah baru kejadiannya di tahun 2016 bang 2016 saya masuk masuk siang bang cuman ini sudah beda bagian saya masuk ke bagian tim retur nah terus saya mau ke atas ngobrol sama security saya sering ngobrol sama security di pos 2 yang mau naik tangga itu saya bilang ngobrol sama security ada cewek nih masuk cewek anak magang anak magang kasir magang jadi saat itu baju saya mau udah berganti bajunya itu baju dengan label perusahaan yang baru gitu kan ke meja kalau dia kalau kasir itu masih pakai baju yang diskon 10% gitu lah gak apa-apa kan masih diskon 10% gitu ngomong terus bang lu nyembuh anjir gak atas security iya bak baju lu kok merahnya gak merah biasanya udah merah banget itu lu lagi head iya lagi head tapi perut lu gede banget lagi hamil enggak kak gua lagi head sakit banget kak gua mau ke atas dulu dia buru-buru ke atas dia buru-buru ke atas nih kamar mandi mama lama terus turun lagi gak lama ketemu gua lagi gua penasaran sama dia nih bang gua masih ngobrol sama si security gading 2 ini disebutnya gading 2 lah pas duain ini disebut gading 2 tuh gua ngobrol lagi sama security gua penasaran sama si cempe kalau ketemu lagi bilang dah mau gua terus ketemu lagi dia mau cek bodi lagi lu kenapa lagi sakit bang udah gak tahan gua mau ke atas gak gini aja lu butuh apa bang ada soft tech gak bang kata dia buat apa di jam segini HRD udah pulang mau minta soft tech lu ambil aja dia di toko lu ambil toko biar nanti pengeluaran gua minta sama HRD karena gak apa-apa kalau lu mau izin pulang gak apa-apa ada undang-undang itu kalau perempuan sakit karena head izin pulang boleh gak kerja juga boleh sakit banget gua bang itu dia kurun waktunya dari jam setengah 7 ke jam setengah 8 satu jam dia baru balik lagi habis itu bang baru kejadian SPG apa SPG sama karyawan yang lain pada ngomel karena jam 8 lewat sekpuluan itu WC semuanya mampat mau yang perempuan mau yang laki-laki tiba-tiba itu tiba-tiba mampat sama WC wah itu kan langsung kan di grup juga saya ngomong kan saya ngomong sama DHT itu closing, closing, closing tolong taronein dong sama tim maintenance bilang ini mampat nih WC nih masalahnya dari jam 8.15 sampai jam 10 ini masih macet gimana ceritanya nih itu kan terus udah bingung kan saya bilang saya kasih duit nih si maintenance coba lu beli deh soda api kalau udah dipakai apa gak bisa pakai soda api nyata pakai soda api bisa bang selesai cuman jam 10 lewat udah SPG waktunya pulang udah gak ada kegiatan ya lu mah polisi polisi dia gitu ya selesainya pas udah selesai udah emang jatuh SPG pulang saya pikir selesai masalah sampai situ bang ternyata paginya itu si maintenance yang malam ini bang Ira namanya yang pagi ini mas Adi mas Adi ini penasaran di grup itu ada taruna macet dari jam 8.15 sampai jam 10 gak kelar dia penasaran dia buka SPG dia pikir paling SPG ada yang iseng nih buang pembalut segitu banyaknya ditumpuk kali dibuang dia cek kebetulan emang SPG itu kebawahnya dalem jadi buat kebawah itu harus pakai tangga dulu ada tangga yang nempel di tembok itu pas dia kebawah dia kaget ngeliat ada janin bayi disitu janin bayi di SPG di SPG janin bayi di SPG panik kan dia kabur kayak sekuritiga ding eh ada janin ada janin janin apaan janin ada bayi itu mati di SPG yaudah panggil polisi panggil polisi diurus sekuriti bingung siapa nih melakunya nih bisa buang bayi nah akhirnya masuk siang lagi kan saya si sekuriti ini ngomong saya bang tadi pagi ada ada kejadian udah denger lho iya lu inget gak sih semalam ada SPG eh SPG ada anak kasir yang darah nyampe sini lu enggak gak sih itu yang dia lagi hate tau gue bilang perut lu kayaknya lagi gunting coba hari ini tanya sama sama head kasir masa gak itu anak hari ini harus-masa harus yang nanya bang coba lu tanya baru dirundingin sama sesama sekuriti kan dirundingin ketemu emang itu kasir itu bang yang gak buang jadi dia lagi hamil dia pas udah ketangkapnya nih ya saya denger cerita kronologi dari si sekuriti sama Mas Hadi dia ini hamil di luar nikah jadi di hamilin pacarnya dia malu bang sama keluarganya dia minum lah obat buat penggugur ini si Janin bahkan katanya dia bawa gunting buat nyompotin tali usirnya sendiri itu makanya darah kemana-mana kan itu dia keatas lagi itu udah karena gak kuat dia udah gak kuat lemes habis motong itu dia setengah lapan yang lagi udah gak kuat dijen pulang katanya udah udah di ACC sama bang misuk akhirnya nyampe dong ke polisi karena nyampe udah ditangkap gue cerita deh bang sama temen gue yang satu kosan dulu pernah saya bawa juga kerja disitu tempat kerja saya nah kebetulan temen saya ini ini kuli yang ngebangun di mall dan dia bilang itu kejadian dimana di sepiting sepiting itu tempatnya dimana sekarang di ruang maintenance kamu tau di ruang maintenance itu ada tembok pilar itu ada manusia yang ditanam disitu saya juga kaget yang bener sampai saya tarik yang bener cerita jangan ngada dan itu emang udah diprediksiin udah diprediksiin kata dia akan ada lagi yang disitu maksudnya itu mungkin janin itu kebawang disitu jadi ceritanya gimana sih penasaran kan jadi kini waktu lagi pembangunan itu sempat karena harus cepat nah mungkin karena proyek ya kepala proyek mungkin udah ada perjanjian kali sama pengguni disitu dia gak dapet misalnya kayak sapi kata dia dia gak minta sapi yang dia pengenin gak dapet jadi orang jadi pada saat itu kayak di atas nih dia jatauin plastik katanya itu duit isinya 26 juta tolong ambil dong duit 26 juta saya nah si Ang ini udah dikomunikasi nama si mandornya Ang lu kalau ngomong nanti sama si Arman bilang Man lu kalau disuruh sama Mandor karena lu anak baru menurut aja ya dah terus tolongin dong ambilin Man-Man kamu kan anak baru biar dipakai terus di proyek kamu ambil itu dibawa kata si Ang gitu pas dia turun dia baru megang plastik saya dapet langsung dicorbang hidup-hidup itu kalau tembok katanya kalau dibuka itu isinya tulang semua itu gila ini bener ini iya itu kata si Ang karena katanya dia yang kulinya gue juga bang syok tau kayak gitu pantesan dari situ seramnya minta ampun ternyata memang ada yang ditanam disitu berarti itu sampai sekarang masih ada nih berarti jasadnya nih ya iyalah kan udah dicorbang gimana itu ceritanya si Ang ya kalau kebeneran saya gak tau bang dia bilang saya kulinya disitu makanya saya gak eran kalau disitu tuh serem basement itu karena saya percaya itu karena itu basement basement jelas dong yang pasti ditanam ya di basement bang tahun berapa ini malnya gue 2009 Ugo Mall itu 2009 2009 karena lu juga baru buka langsung kesitu ya iya kesehatan tuh dari bayi yang itu ketemu tuh ya itu ada aja bang jadi memang ruang maintenance terus ruang kasir terus gudang-gudang tuh gudang aset gudang teks apa gudang webstore ya atau gudang tekstil tuh si sekuritik ada yang dua ini duduknya kan dia bawa tangga tuh tangga nih tangga nih dia nih tangga nah ngadepnya dia itu ruang arsip bang di ruang arsip itu pernah kejadian jadi gitu nah disebelah ruang arsip itu kan ruangnya tekstil tuh jadi termasuk bantel-bantel kayak gini adanya di ruangan itu tau-tau di atas pala itu jatuh bantel bantel di atas pala sekuritik itu padahal ini bantel itu gudang-gudang ada di seberangnya dia gacau gak jauh ya jauh sampai dia panik dia naik ke atas di tangga sampai dia buat cek body jadi yang cek body tuh sekuritik cewek sekuritik cewek itu jadi tegor sama sel ngapel di bawah eh ngapel di atas terus dibawa enggak biarin kalau tanya sama closingan manager closing gue juga berani jawab gue pengen disini capek disitu dulu abis dia gangguin itu sampai pernah kejadian yang kedua kali jadi di seberangnya si sekuriti ini ada beam buat naro bareng itu namanya beam bang di gudang itu nah sebelah sononya itu gudang gudang retur nah gudang retur itu kalau udah dari jam 6 hawanya beda bang hawanya beda bahkan cleaning service aja dia bilang paling berani ngepel gudang baper yang tempat saya digangguin dari ujung ke ujung aja dia berani tapi kalau ke gudang retur dia gak berani kenapa? paling serem katanya jadi pada saat itu kejadiannya saya udah maghrib nih saya sama tim saya itu di gudang returan lagi kerja emang kita ya laki lah anak gudang itu kalau bercanda kan bercandaannya perempuan ngomongin kotor mulu tuh tentang perempuan terus nah kejadiannya ini cctv cctv itu bentuknya kayak sirine kebalik gitu ya gitu kan di belakang cctv itu ada bacaan exit yang nyala bang tau-tau cctv ini jatuh exit ini meledang kayak orang dipukul kayak barang dipukul gitu orang semua kaget kabur saya kabur saya ampe terungung kabur astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kata saya terus abis itu ketemu nama temen saya yang satu bagian sianto anak returan apa lu kabur-kaburan gak jelas tadi meledang ya kayak gitu gak percaya gue udah kalau lu takut lu bagian dalam nih kerjain tuh ya inian data-data returannya buat DC buat dikirim besok gue yang megang returan di luar dia pegang gue pikir hari itu gue doang diganggu dia juga bang dia bilang gak percaya itu galon adanya di depan security nah dari tempat security seberang security ke tempat returan itu ada bang 10 meter 15 meter tau-tau si tobing itu dilempar sama galon kosong belentang bukan di jatohin galon kalau di jatohin biasa bang dilempar sama galon siapa yang lempar galon kabur baru itu dia percaya sama setan tuh manusia itu kejadian setelah janin itu ya setelah janin itu ada aja sampai akhirnya manager store manager saya bilang udah kita bikin tahlil aja bisa sar besok siusup aja yang mimpin tahlil karena dia selama ini yang kayaknya yang tahu alur ceritanya dia udah biarin aja dia yang mimpin tapi setelah saya mimpin tahlil kejadian-jadian itu udah gak ganggu-ganggu lagi setan-setan kecil dan suka main keplek-keplek-keplek di atas palet itu jadi yang saya bilang bim itu itu kan ditaruhnya bim sama palet bang iya ya abang pernah ngeliat kayak ikea gitu gak itu naruh kayak gitu bim palet bim palet jadi kalau bunyi orang main di atas palet itu kecek-kecek ketauan bang kayak ada orang lari cuma ini bukan bukan sepatu kayak orang dewasa kayak anak kecil oh ada ada tapi sejelas saya tahlil itu saya bilang kita masing-masing aja kita hidup perdampingan masing-masing aja saya bilang di Masola kayak gitu saya tahu kamu dikeluarinnya di belakang ini karena di belakang Masola itu toilet perempuan itu tapi adanya sosok anak kecil ini setelah janin itu yang kejadian janin itu dan itu kemungkinan sosok anak kecil ya sosok yang dari janin itu ya yang kecek-kecek bahkan katanya sebelum bantal jatuh itu emang bunyi kecek-kecek juga jalan beda bang kecek-keceknya tikus sama anak kecil itu beda iya beda gini sebenarnya gue pernah masuk tempat kerja lo karena gue dulu jadi sales home appliance ya brandnya gue pernah ngurus sampai ke retur bahkan makanya gue masih inget-inget gue tahu lokasi kerja lo yang tadi lo sebutin itu ternyata secara mitu ya untungnya gue gak sampai digituin itu gudang karena gue pernah masuk gudang lo ke retur juga pernah dan ngitung stok kan biasanya kalau sales kan boleh tuh ya kalau udah izin sama seperti sama atasan atasan lo itu ngitungin stok di gudang sendirian gue tapi alhamdulillah sih gue gak kenapa-napa gitu alhamdulillahnya tapi ternyata seserem itu dan bahkan apalagi yang pada saat yang tadi lo ceritain yang soal mal itu ternyata di fondasinya ada jasad manusia waduh gue bahkan yang kalau ente ngitung bang yang itu yang di dalam gudang itu itu tempat saya dicekek itu disitu kan masuknya di area bajar masuk ke dalam terus belok kanan itu disitu saya tempat dicekeknya disitu dulu itu gudang groseri itu iya karena kalau itu dipisah ya groseri sama elektronik itu dipisah itu kejalan saya cekek disitu dan itu dulu udah belok kanan masih ada belok kanan lagi itu tempat berkumpulan disitu dan itu terkenalnya tuh disitu ada ada lima penghuni yang rajanya itu yang ditanam disitu nah kalau si perempuan ini disebutnya si gondrong biasanya gini bang pernah denger gak di daerah pik di daerah pik bang sesuatu harus menggalpala sapi yang bentuk kayak gini itu mah biasa ya mungkin karena gak ketemu gak ketemu yang dipinta itu binatang bang jadi harus manusia mungkin mungkin ya mungkin soalnya saya tanya emang gak ada yang lain ya saya gak tau orang katanya orang itu juga di briefnya pagi-pagi kalau disuruh si Arman soalnya saya barusan barusan banget dikasih tau sama kepala proyek nanti dia mau nyuruh si Arman gitu doang cuman dia gak bakal nyebut si Arman nanti kamu aja ngomong sama si Arman dengan alih si Arman ini anak baru jadi biar lo dipake ya lo ngikutin aja pak kata kepala proyek mas kantong itu kantong isinya duit 26 juta ambil mas ya sekarang 26 juta dia ngambilin mungkin berharap kan dia jadi dipake terus terus mungkin dapet duit lebih sejuta mungkin sebagai uang makasihnya gitu kali kan ya gak ada yang tau kali bang gitu terus ditanem langsung ditanem langsung dicur dan temen-temen tolong komentarnya juga dibatasin ya ya paling kalau yang lihat video saya nih ya yang lihat mau saya di komen perusahaannya mana terus yang kita ambil ini hikmahnya hikmahnya karena kita hidup itu berdampingan kan tapi kita dibilang ya takut manusiawi takut kayak gitu kan kaget takut tapi kalau buat beneran takut enggak dan ada di momen ada di momen bang di momen saya si Ika ini kan waktu kesurupan itu di rumah itu bilangnya katanya budang ini selalu berantakan sama berisik jadi selama ini SPG katanya berantakan sama berisik akhirnya di briefing gak lama dari si Ika kesurupan itu saya ngomong next lu jangan pada berisik bercanda lu yang normal aja terus juga kalau ngambil jangan sendiri harus berdua harus SOP semua harus saya bikin harus saya bikin SOP bang dan pada saat saya lagi bersihin saya narik palet buat bersihin kolong-kolong palet biar bener-bener gudang bersih itu saya ngeliat kaki kayak gini bang di atas beam jadi pas saya lagi narik palet ada kaki kayak kaget pas lagi narik begini kan berat kaki gunjang-gunjang-gunjang saya langsung astab rajim anjing doang lo katanya lu minta gudang rapi lu minta gudang bersih lu minta gudang jangan berisik gue udah bikin sampai bibir saya gemeteran tapi ngomong terus saya ngomong marah-marah bang gemeteran saya tuh saya bilang lu minta gudang jangan berisik gue udah bikinin gudang gak berisik lu minta gudang rapi gue rapiin lu minta gudang jangan kotor gue bersihin kenapa lu nampakin kurang ajar lu jadi manusia terus kata dia jadi setan iya jadi setan jadi dia langsung hilang tapi berarti disitu kuntilanar ya sosok kuntilanar yang bener-bener sering apa sih gondrong disitu disipanggilnya si gondrong oh ini gue penasaran sama ini ketika si SPG yang hamil itu bolak-balik nih ke kamar mandi nih bukan SPG staff bang itu maksudnya karsap oke staff lah ya ada bercak darah gak sih gak ada jadi bener-bener bersih ya iya kan kalau kasir pakai celana tuh walaupun perempuan pakai celana dia iya maksudnya dia mungkin udah bener-bener udah dirapiin serapi mungkin nah mungkin yang pas bajunya itu mungkin pas bagian kena darah dari dia ngeluarin itu kali oh itu mungkin bajunya buat ngelap itu ya darah kalau ngelap sih gak mungkin mungkin karena kena ya kayak kita aja kalau lagi misalnya kena air pas lagi cebok atau gimana gitunya kali nah mungkin dia pas lagi kena darah itunya cuman kan bawa anjir itu penceng banget itu pada saat itu pada saat itu beda bang darah kita kita kebeset keluar darah kecelakaan keluar darah sama darahnya perempuan iya 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 sorry di penjara penjara berapa tahun gue gak tau itu itu udah lepas pokoknya dirisenkan ya pada akhirnya iya gitu dirisenkan cuman saya bilang ya Allah gue goblok banget kata saya jadi masa penjara masa depan lo hilang gitu ada yang pernah ngeliat sosok si orang ini gak yang dicor itu kalau penuturan temen-temen yang maksudnya manager yang beberapa yang bisa ngeliat itu sih cuman bilang si dia ini rajanya udah dia emang gak banyak ngomong jadi gak banyak gerak apa gak ganggu cuman dia itu yang mantau cuman yang paling sering intent itu si gondrong itu si perempuan kuntilanak itu oke mungkin sih dari gue cukup ini aja disini aja maksudnya pertanyaannya gak ada lagi karena bang Yusuf pun cerita tadi bagus banget lengkap detail Rara atau Eko ada yang tanyain gak ada ya bang Yusuf ada yang mau diceritain lagi atau mau ditambahin lagi gak ada kayaknya cukup cukup ya punya pengalaman horror yang lain ada sih ada oke buat temen-temen yang pengen kita undang lagi bang Yusuf kalian DM aja ke Instagramnya lantara malam serbu aja tuh Rara admin kita serbu dan juga buat temen-temen yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita bang Yusuf yang udah diceritain tadi kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya bang Yusuf ada dimana bang Yusuf Yusuf Zubair 98 Yusuf Zubair 98 ya itu tadi pakai Z ya Zubair nanti linknya gue taruh di deskripsi yaudah mungkin untuk video kali ini cukup gue Jamal dari lantara malam dan bang Yusuf izin pamit selamat menikmati selamat menikmati